Selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Semoga anak bisa mendapatkan hasil yang terbaik dari hasil perjaan Saya kembalikan ke emisi Dan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Mahalisa Kegiatan Startup Peace Competition hari ini Saya nyatakan di buka Baik, terima kasih atas sambutan yang dari Bapak Kristoforus Selanjutnya kita akan melanjutkan ke penilaian sesi yang pertama Di sini saya akan membacakan peraturannya terlebih dahulu Setiap tim akan maju satu persatu dan akan diberikan waktu 5 menit 7 menit Jadi setiap tim akan diberikan waktu 7 menit untuk melakukan presentasi Dan nanti setelah itu akan diberikan pertanyaan-pertanyaan dari para juri Dan kita langsung undang saja untuk tim yang pertama Untuk peserta pertama yaitu tim Ambu Pawon Dipersilahkan untuk tim Ambu Pawon bisa maju dan mempresentasikan produknya Terima kasih telah menonton! 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 dari kota Semarang yang mencapai 8.800 ribu orang dari 1.68 ribu orang target usaha itu sendiri adalah masyarakat yang terbesar dan mereka yang kurang lebih banyak target usaha kami 800 ribu orang dan target usaha adalah target dan kami pada usia 18 sampai 50 tahun dan pada usia 18 sampai 50 tahun itu ada 312 ribu orang dan kami ini lebih tepatnya pada kota Semarang ayam kita ambil dari usia 18 sampai 50 tahun ini ada asumsi 512 ribu orang ini dibilangkan market analisis analisis kompetitor kita adalah kompetitor langsung dan maksudnya seperti kompetitor pertama yaitu ada ceker ada ceker 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 yang lang kef regional dan digital dan digital langsung kita adalah ada ceker oleh jagung-jagung digital pathway dan bedut nah lihat ini adalah bagaimana bagaimana ceker ceker ini seaktunya online atau kenapa? karena dia hanya menawarkan pada OpenPO bagaimana dia bisa OpenPO hanya melalui aktif akan tidak itu yang kenanya murah juga karena apa? karena juga kita tidak menerapkan OpenPO dan kita tidak menerapkan OpenPO yang lebih baik yang disini ada customer persona dimana yang utama itu dijelaskan bagaimana kami membuat target yang utama itu pada usia 18 sampai 35 tahun kurang laginya mahasiswa aktif dan pekerja yang mengalami sehingga bisa kami pastikan atau mungkin bisa usia target kami sekitar yang sekunder itu dimana mahasiswa aktif yang belum pernah bekerja ataupun ibu rumah tangga anak sekolah seperti SMP sampai SMA dimana yang ibu rumah tangga itu memang memiliki tidak waktu untuk memasak atau mungkin memiliki anak kecil sehingga kerepotan untuk memasak jadi kami memberikan alternatif dimana bisa memesan di toko kami sebagai sarana yang mudah dengan mengakses online dengan mudah goals untuk customer itu keinginan untuk berdiskusi pada masyarakat khususnya terkuju pada mahasiswa yang sedang bekerja maupun kelas pagi menciptakan produk yang menyenang tentunya dan berharap bisa menjadi makanan yang membuat mahasiswa itu bersemangat dalam beraktifitas untuk validasi pelangganya sendiri ini kami menggunakan survei dari google.com tentunya dari kita mendapat ada 15 calon pelanggan di segmen primer 16 dari mereka merasa masalah ini relevan dan tidak ada yang mampu menyelesaikan masalah itu sendiri dari survei yang kami dapatkan selanjutnya baik sekian dari kelompok kami untuk para juri selamat ini masih kesempatan ini sudah direalisasikan karena kalau bisa dilihat untuk untuk perubahan ini mungkin penerbangan dari penawan dan penawan prodentif atau projek bagi Bukawan itu tingkatan ayam bulu Sama alamu itu Terima kasih 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 Bagi Terima kasih 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 malam ini Mas dan Ibu sudah memaparkan tadi untuk usahanya jadi tadi sudah kita dengar dan kita lihat ini idulnya awal itu dari apa ini ya kalau boleh tahu idulnya dari mana kalau ide sebetulnya 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 maafkan saya yang tidak ada sebetulnya adalah kering dia punya paket dan alfa agak parada dia akan sempat sendiri makan yang berkata bisa enggak sih makan makanan sehat dan diantang sampai kantor untuk profesional menurut Anda gitu ya dampak ekonomi yang diharapkan dari bisnis ini seperti apa kalau tidak 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 ekonomi tentu saja pendapatan ya pertama untuk tambahan terdapatan saya ini mas bayu sementara ini memang baru catering makanan siapa masuk untuk makanan sehat ini bisa menambahkan terima kasih 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 Nah disini adalah masalah yang sedang kita jawab melalui solusi yang kami sediakan, next. Solusi yang kami sediakan adalah memberikan layanan copywriting yang disesuaikan dengan kebutuhan para konsumer. Kemudian kami memberikan berbagai opsi paket harga sesuai anggaran bisnis kecil hingga menengah dan sistem pemesanan yang mudah. Dan apa sih keunikan dari startup kami ini dibanding dengan kompetitor-kompetitor yang telah ada, pertama fokus kami adalah di layanan yang merujuk sebagai riset yang lebih personal, yang menganggap konsumen itu sebagai partner kita dan kita akan berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan riset kenapa sih kok konten yang mereka hasilkan atau konten yang ingin mereka hasilkan itu kurang menarik. Disitulah tugas kita untuk menjawab hal tersebut dan mencari kebolongan di dalam marketing mereka. Kemudian short copywriting mampu memberikan hasil yang lebih relevan bagi audiens lokal, ini keunggulan kita karena kami berfokus pada konsumen di Indonesia maka kami akan menyesuaikan dengan kebudayaan-kebudayaan dan culture yang ada di Indonesia. Next, market analysis dari TAM, SAM dan SOM, sumber yang kami ambil adalah dari Asian Development Bank, SME Monitor 2023, World Economic Forum, Insights on Indonesia SME dan SME Horizon. Dan hasilnya adalah TAM, estimasi yang kami ambil dari untuk TAM tersebut seharga Rp 96 triliun, kemudian sumnya dengan estimasi Rp 28,8 triliun, dan terakhir SOM estimasinya sebesar Rp 288 miliar. Next, ini adalah analisis kompetitor dan market yang kami ambil. Disini kita bisa lihat marketing positioning map dari startup kami. Yang pertama kami ambil kompetitor Katarsa. Katarsa itu menyediakan layanan konten marketing dan strategi digital terjangkau untuk pasar lokal tetapi harganya bisa lebih tinggi untuk bisnis yang lebih kecil. Itu menjadi keunggulan kami karena kami memiliki harga yang lebih terjangkau. Kemudian di kompetitor kedua ada Tovidev, mereka itu berfokus pada SEO dan strategi digital untuk bisnis besar, namun layanannya lebih mahal dan tidak cocok untuk anggaran kecil. Dan untuk kami sendiri layanan kami itu lebih terjangkau dan fokus pada UMKM secara nasional. Namun sebagai startup belum memiliki pengakuan merek dan sumbernya besar itu adalah kekurangan yang sedang kami kerjakan. Next, contoh customer personal yang kami ambil dari data yang asli yang sudah kami lakukan dengan survei adalah pertama di sini ada seorang pemilik bisnis bernama Caca umurnya 23 tahun dan bisnisnya adalah CV Siva di bidang Timbangan Raja di Semarang. Dan Caca sendiri memiliki keinginan untuk menghasilkan penghasilan pasif dan juga ekspansi nasional dan internasional di bisnisnya. Namun ada kendala yang dialami oleh Caca yaitu keterbatasan cara memperkenalkan produk yang lebih luas dan keterbatasan pengetahuan marketing di skala lebih besar atau riset lebih dalam mengenai produk yang ada. Next, dan pain points dan gains expected yang kami miliki. Pertama, di pain points kami sulit menemukan copywriting yang terjangkau karena kemudian adanya-adanya keterbatasan waktu dan sumber daya. Yang ketiga adalah kualitas konten yang tidak konsisten. Disitulah kami bertindak dan kami menjawab permasalahan yang konsumen hadapi. Di gains expectednya sendiri pertama adalah peningkatan engagement. Yang kami tujukan untuk konsumen adalah untuk meningkatkan kualitas konten mereka dan engagement mereka untuk meningkatkan hasil penjualan mereka lebih lagi. Kemudian harga yang sesuai anggaran dan hasil yang cepat dan mudah. Next, terima kasih sekian dari kami. Ini ide bisnis atau sudah jadi usaha real? Masih ide bisnis ya? Sedang dalam pengembangan. Maksudnya dalam pengembangan gimana? Ide. Ide. Masih ide ya. Oke. Tadi nggak ada ini ya, survey. Jadi kalau disampaikan kalau biaya copywriting mahal. Sementara sekarang itu kalau kita lihat di sosmed sudah copywriter-copywriter yang mereka menawarkan jasa itu bahkan dengan 100 ribu ke UMKM itu sudah bisa, itu masih copywriting ya, belum konten sosmed ya. 100 ribu sudah muncul copywriting ya, seberapa mahal dari informasi yang Mas peroleh tadi. Tadi ada kan kira-kira berapa waktu itu, waktu survei? Mahalnya itu seberapa? yang kami tujukan, yang kami cari waktu survei itu yang di perbedaan yang diambil dari copywriting yang misalnya di sosmed seperti 100 ribu per jasa atau perbedaannya adalah yang kami tujukan itu untuk menjadi marketing konsultan tapi di beda copywriting. makanya di kompetitor kami sendiri itu kisarannya bukan segitu, yang 100 ribu per copywriting itu hanya seperti jasa freelance, jasa freelance yang mereka kerjakan satu kali project. Yang diambil contohnya untuk marketing konsultan yang seperti kompetitor kami itu bisa kisaran, bisa angkanya melebihi 10 juta rupiah untuk sekali, untuk sekali consulting. dan kami menargetkan jauh di bawah itu misalnya dengan harga 500 ribu sampai 1 juta untuk beberapa sesi yang kami sediakan seperti itu. Oke, cukup. Teman-teman silahkan. Cek, ya mas Samuel, ini tadi tentang copywriting ya, ini kenapa copywriting itu pertanyaan yang pertama? Karena berhubungan dengan jurusan kami dari Mbak Sinta sendiri jurusannya hukum dan saya jurusannya sastra Inggris jadi kami memahami konteks tersebut. Mungkin sekarang Mbak Lita yang jawab. Jadi dari sisi ilmu hukum itu bagaimana itu copywriting dan kenapa harus kalian yakin itu menjadi suatu usaha yang menjanjikan. Karena mungkin di era sekarang kayak banyak yang membutuhkan desa tersebut jadi kayak kita juga kan generasi kita itu semakin apa ya semakin membutuhkan hal-hal tersebut gitu. Terus seberapa yakin kalian usaha kalian ini bisa bersaing dengan yang lain? Kalau untuk yakinnya karena kita belum mencoba tapi mungkin kalau kita dari pesaing kita kita bisa dari segi harga kita bisa lebih murah dan juga kualitasnya kita lebih bagus mungkin kita bisa yakin kalau kita lebih... Mas Somel dan Mbak Sinta seperti yang sudah disampaikan oleh dua juri yang lainnya kenapa copywriting tadi sudah dijawab ya karena basic ilmu kalian memang di situ. Yang jelas kemudian sudah terbayang belum nanti platformnya seperti yang kompetitormu atau seperti apa? Kami lebih menunjukkan ke partnering personal jadi seperti benar-benar konsultan. Kalau misalnya di website lain kan bentuknya jasa ya kayak jasa A, B. Jadi lebih customize ya. Customize sesuai dengan kebutuhan OMKM. Data OMKM yang kamu bidik yang kalian bidik ini adalah di Indonesia. Sudah beberapa orang calon target yang sudah sempat diwawancara selainnya ditampilkan di sini? Ada berapa yang sudah sempat diwawancara selainnya ditampilkan di sini? Tadi pengusaha timbangan ya? Ya untuk targetnya sendiri kami bisa memperkirakan cukup banyak karena kami juga punya kenalan-kenalan itu untuk nomornya untuk angka tepatnya kami belum bisa memastikan tapi untuk data yang kami miliki untuk potensi customer kami punya beberapa. Dalam jumlah angka real misalnya 5, 10, 15? Di antara 5 hingga 10 yang potensi besar. Oke, terima kasih cukup dari saya. Sekian presentasi dari kami. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih sudah mendengarkan. Baik, terima kasih untuk kelompok selanjutnya dipersilahkan kepada kelompok Sinar Fajar untuk maju ke depan dan mempresentasikan produknya. Kelompok Sinar Fajar Kelompok Sinar Fajar Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Dewan Juri. Kami dari tim Kedai Kopi Sinar Fajar izinkan kami memapawarkan tenang bisnis usaha kami, startup kami dengan nama Kedai Kopi Sinar Fajar. Di tim ini kami beranggutakan tiga orang, yang pertama saya sendiri Ahmad Karis Kurniawan, yang kedua ada Mas Raffi, terus yang ketiga ada Mas Harid. Next. Untuk problem, pada saat-saat sekarang ini mungkin generasi milenial itu sudah pada generasi doyan ngopi, doyan ngongkrong, doyan ngopi, doyan menikmati kopi seperti masa ini minum kopi gitu kan. Nah, tapi kebanyakan kedai kopi saat ini itu hanya menjual tempat, menjual bagaimana kopi itu bisa dijual dengan tempat yang instagramable zaman sekarang. Nah, kebanyakan anak muda zaman sekarang juga menghabiskan waktu untuk mengerjakan tugas, terus untuk nongkrong-nongkrong aja, nongkrong santai itu di kedai kopi. Tapi, banyak kopi yang instagramable ini mungkin tidak nyaman bagi sebagian orang, karena tidak semua orang itu menyukai tempat-tempat yang ramai. Next. Nah, untuk solving, jadi di usaha bisnis kami ini kami menawarkan kedai kopi sederhana, tempat kita bisa menikmati secanggir kopi dengan santai, tempat kita bisa rehat, tempat kita bisa menikmati suasana yang hangat, yang bisa bercerita, terus bisa juga. Salah satu kelebihan dari solving yang kami tawarkan adalah kita juga menawarkan kesan intimate kepada pelanggan. Jadi, pelanggan itu datang bukan cuma untuk pesan kopi, mungkin mereka juga ingin bercerita, tidak nyaman bercerita dengan orang lain. Mereka bisa bercerita dengan owner kami atau barista kami. Terus, kedai kopi kami menyediakan kopi sesuai dengan keinginan pelanggan, pelanggan itu kan tidak selalu menyukai kopi yang manis, tidak selalu menyukai kopi yang asam, tidak selalu menyukai kopi yang pahit. Jadi, kami menyesuaikan dengan keinginan pelanggan, pelanggan minta kopi yang asam, kami buatkan yang asam, pelanggan minta kopi yang pahit, kami buatkan yang pahit, pelanggan minta kopi tubruk, kami buatkan tubruk. Jadi, kami lebih ke customer ke pelanggan. Next. Untuk selanjutnya dipaparkan oleh Mas. Pertama, untuk sumnya sendiri adalah, untuk di Semarang sendiri itu kayaknya 100 juta, dan sumnya sendiri itu 70 juta, dan untuk yang lebih kecil lagi, per bulan itu omsetnya kita menyebutkan. Next. Analisis kompetitor. Untuk analisis kompetitor, kebanyakan kopi shop kekinian lebih menawarkan tempat untuk kebutuhan sosmed saja. Kedai kopi sederhana kami lebih mengutamakan kenyamanan, menikmati kopi dan kehangatan tempat untuk bercerita dan merehatkan pikiran. Tempat yang sederhana dan barista yang ramah untuk bercerita, kedai kopi kami juga memiliki berbagai jenis kopi dan signatur kopi yang tidak kalah nikmat dibanding dengan kopi shop kekinian. Positioning. Kedai kami memang sederhana dan sengaja kecil untuk membangun kedekatan dengan customer, tetapi untuk rasa kami jamin berani bersaing dengan kopi shop modern di luar sana. Selain itu, kedai kopi kami menyediakan berbagai macam jenis kopi sesuai dengan keinginan customer dengan harga yang ramah di kantong. Next. Pen detail target customer. Target pasar kami adalah mahasiswa, pekerja, dan orang-orang yang mau nongkrong di tempat kedai kopi kami. Untuk melepaskan rasa penat yang telah dilakukan rutinitas hari ini. Mereka yang membutuhkan teman untuk sekedar bercerita apapun, kami tahu bahwa bercerita dan mengobrol adalah salah satu cara untuk melepas stres. Next. Pen point dan gain expect. Pen point, banyak kita temui kedai kopi yang melupakan artisinya dari kedai kopi yaitu kesederhanaan dan suasana hangat dari kedai kopi. Yang mana, para penikmat kopi bisa menikmati secakir kopinya dan merasakan kenyamanan untuk melepas penat dan rihunya hari ini. Can expect. Target kami adalah bisa menjual 100 gelas kopi per hari dari om set 30 juta setiap per bulan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila jatuh salah kata, mohon maaf. Ini owner-nya siapa? Owner-nya Mas Harip Pak. Mas Harip. Oh. Saya. Seketok. Seketok. Bakolokopi ini ketok. Jadi disini juga ada teman saya bakolokopi ini rambutir atau rapi Pak Men. Dan saya lihat di Instagram yang jenengan ini berarti bisnis real ya Mas. Apa? Bisnis real. Berarti sekarang dijalankan. Ya udah berjalan satu tahun. Oke. Oke. Spesialis. Spesiality-nya kopi mana? Lokal? Kita ambil dari Temanggung Pak. Oh. Temanggung. Tunguro Cafe itu sekarang menjadi musuhnya para coffee shop-coffee shop di Indonesia. Meskipun sebenarnya mereka kalau saya lihat mainnya bakar duit ya karena investasinya bakar duit. Nah kira-kira ada gambaran kan enggak? Gimana warung apa? Sinar C ya. Kayak jeneng bis Mas. Sinar Fajar. TB Pak. Lebih ke TB. Oke. Sinar Fajar. Lebih ke TB. Sinar Fajar. Kira-kira ada visi atau gambaran ke arah gitu enggak? Supaya apa? Temur itu enggak sampai ke pelosok-pelosok dia bakar duit kayak mixway gitu. Silahkan Mas. Ya tapi visi kita adalah kayak mengembalikan arti coffee shop itu yang dulu yang tempat untuk pulang bercerita dan sambat sana sini tentang ngobrol apapun itu. Jadi kita yang lebih menonjolkan untuk ke baristanya sebenarnya. Maksudnya servis. Ya lebih kita apa? Mengutamakan servis daripada apa namanya? Apa? Pertama itu adalah rasa ya? Ya pasti. Yang paling. Rasanya masih, rasanya bisa diadu oleh kayak tomuruk dan macam-macam. Oke. Karena kita semuanya serumnya homemade homemade sendiri dan udah riset selama bertahun-tahun. Oke. Ya itu sih Kak. Ada rencana buka cabang enggak? Kalau sekarang belum sih karena masih berkembang dan rencananya sih kalau bisa tahun depan Amin salah tiga sih Pak. Saya ngincernya. Ya karena saya pernah disambati sama Kang Wale, Terakobi. Dia mau buka cabang sampai sekarang belum bisa buka cabang. Makanya kalau jenengan bisa buka cabang ya toh. Bikin SOP-nya. Standarisasi barista, standarisasi produksinya nanti. Ya. 2025 kalau bisa buka cabang launchingnya nih Mas. Oh iya. Nanti mau di support sama DPPK. Oh iya. Pak DPS sama Nganu kita bikin lonceng di sini. Jadi kalau mau buka cabang Sinar Fajar ya toh. Ya. Ya nanti hubunginya sini. Itu aja. Oke. Sekian dari saya Amatan Wood. Oke. Mas. Tanya dengan kompetisi ini ya. Kalau saya seperti tadi sih sudah lihat IG-nya. Kalau setelan teknologi. Temenya tapi real sudah jenengan sudah sampaikan bahwa mengembalikan lagi filosofi kede kopi yang sebenarnya. Benar, benar. Usinya memang iya. Sayangnya untuk teknologinya itu belum dioptimalkan di sini. Jadi orang enggak banyak yang tahu. Kalau saya enggak beli hal ini saya enggak tahu kalau ini ternyata ada di Ungarang. Oh iya. Kemudian Customer Persona. Karena kita mata kulit. Ada istilahnya pakemnya kan. Tadi disampaikan di slide. Masih belum jelas usianya berapa. Kemudian Pernah enggak Pak Jenengan tanyain konsumen itu. Terus ada datanya taruh di sini gitu. Oh iya. Coba cerita. Iya iya iya. Saya kulit-kulit di sini enggak nemu. Ya kurang lebih sih untuk customer personanya sih kurang lebih rata-rata konsumen dari kita pun kayak sekedar apa ya untuk kayak temen ngobrol sih lebih tepatnya gitu. Dari lokal Ungaran atau yang datang ke tempat jenengan lokal? Ada. Ada yang dari lokal. Ada yang dari Semarang juga. Mereka tau dari mana awalnya? Tau ada Fajar Kopi dari mana? Dari mulut ke mulut atau? Ya itu juga apa ya dari sosmed sih lebih rata-ratanya kayak ada penasaran gitu. Oh. Nah ini. marketing sellingnya. Ya iya. Ya gitu. Itu masukan dari saya. Terima kasih. Dari saya cukup. Makasih ibu. Sudah cukup. Ya. Sekian dari kita ke kelompok Kedai Kopi Sinara Fajar. Kalau ada salah. Terima kasih. Oke. Beri tepuk tangan buat kelompok yang sudah merekom presentasi. Selanjutnya untuk kelompok quiet working space dimersilahkan untuk masuk ke depan dan mempresentasikan produknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari quiet working and space. Oke. Bisa. Oke. Sebenarnya bapak-bapak ibu-ibu jujur kami bisa sampai di titik ini tuh kaget pak. Karena awalnya kami tuh ngira ini cuma sebagai tugas kuliah aja. Dan di awal kami ngerjain tugas ini kami tuh sempat mikir kami tuh mau bisnis apa. Tapi ada satu hal yang kami sepakati yaitu kalau kami bikin bisnis itu harus ngejawab keresahan masyarakat umum. Dan ngejawab apa sih yang ada masalah di generasi kami yaitu Gen Z dan juga generasi di atas kami yaitu milenial. Akhirnya ketemulah quiet working and space. Bisa di next. Awal mula kami bikin ini tuh karena kami tuh mikir gitu ada gak sih tempat yang tenang yang bisa kami bikin buat tugas. Karena banyak banget cafe-cafe di Semarang itu tuh rame terus kami tuh gak fokus kalau mau bikin tugas. Makanya kami tuh bikin, bisa di next. Makanya kami tuh bikin quiet working and space. Itu tuh untuk ngejawab keresahan generasi kami dimana kami tuh kalau misalnya mau bikin tugas tuh nyari tempat yang tenang. Nyari tempat yang ambience-nya tuh enak buat ngerjain tugas gitu. Dan kami juga bakal ngasih produk dengan harga yang terjangkau buat generasi kami dan juga generasi di atas kami. Bisa di next. Lalu untuk selanjutnya nih bakal dijelaskan sama teman saya. Silahkan. Baik terima kasih. Kami menyasar yaitu skala pasar kita adalah dengan range umur 18-40 tahun. Latar belakangnya seperti mahasiswa, pekerja kantoran, dan yang bekerja di industri kreatif. Lalu yang pertama time-nya ini maaf salah sudah kami perbaiki tapi mungkin belum di update. Time-nya ada di angka 2,1 miliar. Angka itu dari 650 ribu jiwa Gen Z dan milenial. Dengan asumsinya adalah gaji yang penghasilan setiap bulannya yaitu 3,2 juta rupiah. Lalu untuk porsi sahamnya itu di angka kira-kira 300 juta ini juga salah ya maaf Bapak-Ibu 300 juta. Lalu untuk sahamnya kita mendapatkan hasil 78 juta. Itu targetnya dari kami yaitu 1,5% dari saham. 78 juta gitu. Selanjutnya. Kami, posisi market kami yaitu ada di pekerja dan mahasiswa. Untuk mahasiswa dan pekerja di Semarang khususnya quiet coffee working and space merupakan ruang kerja yang nyaman dan terjangkau dengan fasilitas wifi, ruang belajar atau meeting, ruang bersantai, dan suasana yang mendukung fokus. Kami menyasar market dengan trend spending untuk hiburan makanan sekitar 1,3 juta per bulan. Sedangkan jika dilihat dari penghasilan kami menyasar mulai dari 3,2 juta atau setara dengan OMR Semarang. Lalu analisis kompetitor. Yang pertama, kompetitor yang paling utama dari bisnis kami yaitu perpustakaan. Karena di perpus juga bisa untuk nugas tapi tidak mendapat kebebasan atau fasilitas yaitu seperti makan dan minuman untuk di dalam perpustakaan. Lalu yang kedua, cafe dengan suasana yang nyaman. Tapi cafe di Semarang kurang ada yang mendukung untuk ambience yang kondusif sehingga kurang menunjang protektivitas setiap pengunjungnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tekan. Baik, terima kasih untuk selanjutnya profit detail. Yang pertama kami menyediakan ruang foto studio. Target kami yaitu para pekerja kreatif. Yang dibutuhkan adalah studio untuk para pelaku industri kreatif dengan peralatan lengkap. Potensi profit yang dihasilkan melalui sewa studio, sewa peralatan, serta workshop fotografi. Untuk yang kedua kami menyediakan ruangan cafe. Kami menargetkan untuk para penikmat cafe yang dibutuhkan adalah suasana yang nyaman. Kemudian koneksi internet yang stabil tentunya. Juga pilihan makanan atau minuman yang kami sediakan. Untuk potensi profit dihasilkan dari konsumsi di cafe, serta acara komunitas. Kemudian gain expect atau keuntungan yang diharapkan. Dari pekerja kantoran, mereka membutuhkan tempat yang nyaman untuk bekerja di luar kota. Eh maaf, bekerja di kantor. Kemudian bagi mahasiswa sebagai tempat belajar kelompok atau mengerjakan tugas. Kemudian dari freelance, mereka membutuhkan tempat kerja. Oke. Sekian dari kami. Terima kasih. Ya terima kasih. Quiet working in space. Ide nya bagaimana ini awalnya ini kok bisa quiet itu ya. Terus kemudian ini sudah melihat analisis kompetitornya anda ini kira-kira bisa jalan nggak ini ide bisnis ini. Kalau untuk analisis kompetitornya kami di sini bisa bilang kalau kami yang pionir. Soalnya kami belum ngelihat ada kompetitor yang ada di sini. Soalnya sekalipun kalau ada pak, itu tuh cafe, bentuknya cafe dan produknya mahal banget. Sekalipun anda. Pionir itu kan tidak mudah ya. Artinya belum ada standarnya untuk memulai itu. Ini apa yang membuat kalian yakin masyarakat itu sudah tertarik. Inovasinya dimana ini inovasinya. Kalau kami masalah inovasi mungkin bentuk cafe nya itu ya udah cafe biasa tapi kami ngejual ambience. Suasana. Jadi kami itu ngejual suasana yang tenang dimana mungkin itu bisa jadi pilihan masyarakat lah nantinya kalau pengen mungkin kerja sendiri atau bagaimana di tempat kami nanti. Oke. Terus kemudian ini. Kan ini digital ya. Digital pitch competition gitu ya. Jadi ide bisnismu ini kan kalau hanya mengenalkan secara ini ya lisan kayak gitu kan daya jangkaunya kurang gitu ya. Nah usaha apa yang sudah dicapai? Sudah mulai dipromosikan atau memang baru ide konsep ini? Kalau jujur ini masih ide konsep pak. Soalnya kami awalnya juga mikir ini bakal butuh modal yang gede banget. Itu ya. Butuh modal yang gede banget. Itu ya. Iya. Oke ya semoga bisa berjalan dengan baik. Cukup. Ya. Makasih. Baik terima kasih kepada tim quiet working space. Untuk tim selanjutnya yaitu untuk tim rakit dapur dipersilahkan untuk maju ke depan. Mungkin yang berikutnya bisa di depan mas. Jadikan tiga aja. Ya langsung masuk ketiga-tiganya. Berikutnya tadi apa? Divali. Berarti langsung saja dari rakit dapur overnight oats by Divali dan Karlina Pembersih Serbaguna dipersilahkan untuk maju ke depan. Cik. Baik untuk tiga kelompok tadi yang sudah disebutkan bisa dimohon untuk maju ke depan karena kita akan maju tiga kelompok sekaligus. Untuk tim rakit dapur overnight oats by Divali dan Karlina Pembersih Serbaguna. Dua kelompok tadi bisa berdiri di sebelah papan tulis untuk menyiapkan diri untuk lanjut presentasi selanjutnya. Silahkan untuk tim yang presentasi. Selamat malam Bapak Ibu yang telah hadir. Hari ini kami ingin mempresentasikan tentang jasa kami untuk konsultasi di bisnis makanan atau FNB bernama Rakit Dapur. Sebelumnya perkenalkan nama saya Emmanuel Dwi Darmawan dan ada teman saya Abel Rizky Pratama dan Gratia Judy Pratama. Untuk yang pertama kita ada di problem di bisnis FNB merupakan bisnis yang paling mudah untuk dimasuki untuk semua kalangan. Namun dengan maraknya modal bisnis FNB yang ada di sekitar kita sekarang banyak juga yang tidak bertahan lama, cenderung tidak konsisten dan dalam operasionalnya. Untuk problem pertama itu tidak adanya standar resep yang benar. Untuk problem kedua ada di kesalahan dalam menghitung harga pokok penjualan. Untuk di problem ketiga kita ada di kurangnya marketing digital dalam pemasaran produk. Untuk problem keempat mudah tergiur dengan franchise murah namun tidak menjajikan. Dan di problem kelima ada di bisnis tidak sustain dan cenderung bertahan hanya sebentar. Problem keenam sering keluar masuknya pegawai membuat bisnis tidak konsisten. Nah untuk solusi dari kami itu dengan berbagai masalah di atas tim kami mampu untuk memberikan arahan counseling dari segi teknis maupun managerial terkait masalah yang ada dengan memanfaatkan teknologi digital dan software yang mempunyai. Untuk operasionalnya kita dapat memberikan arahan tentang bagaimana sistem operasional dari segi sistem SDM, payment, cash flow, supplier, storage dengan efektif dan efisien. Untuk marketing kita memberikan berbagai opsi marketing mulai dari konfesional maupun digital dengan efektif dan efisien. Untuk unit value-nya itu di penyesuaian budget, digitalisasi dan monitoring. Untuk selanjutnya disampaikan oleh teman saya. Kemudian kita masuk ke dalam SAMDAMSOM. Untuk tanya sendiri kita ambil dari penduduk kota Semarang tahun 2023 yaitu 1,7 juta. Kemudian SAM-nya itu sendiri jumlah UMKM yang ada di Semarang saat ini yaitu 30 ribu. Kemudian SOM-nya kita ambil dari UMKM yang membutuhkan jasa konsultasi untuk bisnis mereka. Kemudian ada analisis kompetitor ya. Kita telah menganalisis tiga kompetitor dengan posisinya kita buat seperti ini. Dari harga tertinggi sampai terendah dan kualitas terbaik dan kualitas yang paling jelek. Positioning kita sendiri ada di low price high quality. Untuk yang lainnya ada dua disini. Dia kualitasnya menengah dan harganya juga menengah. Kemudian ada lagi yang paling tinggi itu soft gourmet. Dia memang high price tapi dia high quality. Positioning kita disini adalah untuk meng-get UMKM yang ingin mau terjun dan UMKM yang lagi struggle di bisnis mereka. Makanya kita berdiri di low price. Untuk kualitasnya sendiri kita terdiri dari tiga orang yaitu tenaga hali semua seperti saya. Saya sudah lama bekerja di bagian dapur, di bagian FNB. Kemudian ada teman-teman saya, dia bekerja di bagian beverage, di es krim dan minuman. Kemudian di teman saya satu lagi, dia di hospitality. Jadi untuk kualitas kita berani jamin kita bisa melampaui yang ketiga itu. Kemudian next. Selanjutnya ada customer background. Ini kita ambil contoh namaku adalah Mulyono. Aku seorang owner dari bisnis makanan kecil. Aku memiliki bisnis dari nol tanpa basic sama sekali. Saat ini bisnisku mengalami sedikit kesulitan finansial karena jarang ada pembeli. Untuk customer personanya, aku adalah pebisnis yang ambisius dalam menjalani sebuah bisnis. Aku orang yang pandai bergaul dan suka bercanda dengan orang lain. Next. Untuk poin G-nya adalah productivity rasa yang tidak kontisten. Selanjutnya finance, harga bahan baku yang naik, proses kurang lihai, kurang lihainya karyawan. Untuk supportnya marketing yang kurang menarik. Lalu gain expect-nya. Productivity dan finance adanya yang Adanya sistem yang membuat standar Recipe dan pembuatan harga pokok penjualan yang efektif waktu harga bahan baku berubah. Selanjutnya proses adanya training karyawan. Yang terakhir support adanya marketing dengan metode yang kreatif serta menerapkan digitalisasi dalam penerapannya. Next. Sekian dari kami. Ini ide bisnis atau sudah jalan? Masih ide pak. Ada rencana untuk direalisasikan gak? Untuk realisasinya kita kemungkinan bikin komunitas dulu pak. Oke. Dari community itu tadi, kita bisa meng-gate banyak UMKM dan banyak supplier. Nah kita bisa masuk di dalam situ. Masih ide kalau mau direalisasikan, teman-teman siap jadi kompetitor bisnisku. Oke. Siap-siap. Pak ketua mau tanya gak? Bu Yanni? Konsepnya apa ya kayaknya? Oke untuk rakyat dapur. Customer persona atau calon konsumen yang sudah teman-teman sempat wawancara atau tanya-tanya selain ini ada gak? Selain yang kamu tampilkan Mulyono? Oh kalau tanya-tanya ini anu sih, banyak teman saya juga yang ingin membuka bisnis kan. Nah tapi dia bingung dia ingin buka bisnis seperti apa. Kemudian kalau bisnis FNB itu nanti bergeraknya seperti apa juga bingung. Nah saya ambil sampel dari situ sih Bu. Melanjutkan nanti pertanyaan dari Pak Riza, kalau ini memang mau beneran di eksekusi. Target pasarnya di Semarang saja berarti ya? Ya masih Semarang Bu. Kemudian ini modelnya untuk sentuhan teknologinya, modelnya platformnya pakai apa? Pakai web kita Bu. Website. Ya website. Orang harus registrasi dulu atau seperti apa? Untuk awal-awal kita bridging lewat WA dulu, lewat WhatsApp. Kemudian kalau domain kita sudah jadi, website sudah jadi, kita bisa bridging lewat website gitu Bu. Oke terima kasih, cukup Pak dari saya Pak. Pak MC langsung lanjut. Sekian dari laki dapur. Apabila ada salah kata dan salah perilaku, mohon dimaafkan. Jangan lupa nonton tim Nas ya. Oke, berikan tepuk tangan untuk tim yang sudah maju. Yang terakhir Di Vali sama Carlina. Langsung aja. Langsung aja. Oke. Untuk tim Overnight Oats by Di Vali dan tim Carlina Pembersih Serbaguna bisa langsung maju ke depan. Bisa berdiri di sebelah. Oke, silahkan mulai. Selamat malam Bapak Ibu Dewan Juri dan rekan-rekan semua yang sudah hadir. Pertama-tama terima kasih sudah menyempatkan memberikan kesempatan kepada tim kami untuk mempresentasikan ide bisnis kami. Pertama-tama kami perkenalkan dulu untuk anggota Klami. Saya sendiri yaitu Fala Nadi Solehah, kemudian ada rekan saya Dina Lutvianti dan juga Lita Fitrianti. Ide bisnis kami bernama Overnight Oats by Di Vali. Masalah yang kami angkat di sini, yang terjadi pada dewasa ini, seberapa pentingkah makanan sehat itu untuk dalam waktu jangka panjang. Dan biasanya makanan sehat atau makanan diet itu kan harganya lumayan mahal dan tidak terjangkau. Nah, bagaimana agar tetap bisa makan sehat namun anggarannya itu sangat terbatas. Lalu, bagaimana agar tetap konsistem dalam makan sehat dan bagaimana makan sehat tetapi kita mendapatkan rasa yang enak juga. Nah, solusi yang kami tawarkan di sini, kami membuat produk bernama Overnight Oats. Overnight Oats adalah makanan yang berbahan dari oats yang diproduksi dan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi agar tetap bisa menjalani pola hidup sehat. Makan sehat bukan berarti harus serba hambar. Banyak cara untuk mengelola menu makanan sehat, salah satunya dengan membuat Overnight Oats by Di Vali. Makanan ini tidak perlu repot-repot dimasak dahulu, jadi cara penyajiannya pun praktis. Dan yang membedakan dari produk-produk lainnya dari Overnight Oats yaitu produk kami menawarkan kemudahan bagi calon konsumen untuk mengelola makanan sehat. Dan harganya pun terjangkau pula. Kemudian memberikan solusi bagi mereka yang tidak mempunyai waktu luang untuk membuat makanan sehat. Karena biasanya harus repot untuk masak dahulu membuat ini itu sehingga tidak ada waktu untuk melakukan hal tersebut. Dan bonusnya nanti konsumen akan bisa menurutkan atau menjaga berat badan mereka agar tetap ideal dan tentunya sehat juga. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah Tamsamsom. Jadi data Tamsamsom yang kami ambil ini adalah data yang kami ambil dari internet. Berdasarkan data tersebut sebesar 35,5 persen masyarakat Indonesia mengidap obesitas. Kalau diperasa dinilaikan itu sejumlah 64 juta. Dan untuk daerah Jawa Tengah sendiri sejumlah 310 dan Jawa Barat 108, Jawa Timur 315. Untuk totalnya semuanya itu 734. Nah dengan target pasar yang lebih kecil kami menargetkan pasar yang lebih kecil yaitu di sekitar Jawa Tengah sebesar 310,522. Selanjutnya untuk model overnight out situ sendiri kami taruh di harga Rp 27.000 dan untuk keuntungannya marginnya kami ambil sebesar 30 persen sehingga kami menaruh harga sebesar 35 persen. Selanjutnya Nah untuk kompetitor kami sendiri seperti Soyjoy, Quaker dan Fitbreak, kekuatan dari kompetitor kami sendiri itu sudah lebih dikenal konsumen dan mudah ditemukan. Seperti Quaker mudah ditemukan di Alfamart, Indomaret, begitu juga Soyjoy. Sedangkan untuk kelemahannya sendiri harganya lebih mahal. Seperti kita ketahui untuk Soyjoy sendiri sebungkusnya itu harganya sekitar Rp 11.000 di Alfamart. Sedangkan produk yang kami tawarkan harga satu jar itu sebesar Rp 27.000. Lalu Quaker masih perlu diolah, kalau kita ketahui juga Quaker itu kan banyak jenisnya Quaker yang masih bentuk dalam beras dan juga masih dalam olahan lainnya. Lalu juga untuk target pasar kami yaitu profesional muda dan pekerja yang sibuk seperti pekerja kantoran dan juga konsumen yang peduli pada kesehatan. Seperti yang kita ketahui juga sekarang banyak sekali orang-orang yang gencar untuk menyuarakan hidup sehat. Lalu konsumen yang menjalani diet atau pola hidup sehat. Lalu kelebihan yang kami tonjolkan bahan premium, kemasan yang estetik dan rasa yang unik. Lalu praktis untuk disajikan kandungan serat tinggi, rendah kalori dan juga harga yang lebih terjangkau. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Untuk customer persona berdasarkan survei yang dilakukan ada salah satu koresponden yang mewakili ide bisnis kami yaitu adalah Ibu Indi Rayatna. Usia 40 tahun adalah karyawan swasta yang mempunyai keperibadian sanguin pragmatis. Bu Indi itu mempunyai permasalahan yaitu mempunyai berat badan 64 kg yang berarti over 11 kg dari BBI. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Dewan Juri berserta teman-teman. Di sini saya berserta kelompok akan mempresentasikan ide produk kami yaitu Karina Pembersih Serbaguna. Problem perlunya penghasilan tambahan dengan model yang dapat berputar cepat terutama di kalangan ibu rumah tangga dan bisa dikerjakan dimanapun baik di rumah maupun aktivitas di luar rumah. Mengapa harus reseller produk pembersih rumah tangga? Produk pembersih rumah tangga adalah barang yang habis pakai. Artinya konsumen akan terus menerus membeli ulang atau memiliki margin keuntungan yang baik. Tidak hanya rumah tangga, bisnis seperti restoran, hotel, dan gedung perkantoran juga memerlukan produk pembersih secara rutin. Solusi reseller merupakan usaha sampingan yang dapat dikerjakan oleh ibu rumah tangga tanpa harus memproduksi produk sendiri. Karena itu Karina memperkenalkan beberapa produk pembersih rumah tangga yang habis dijual untuk menghasilkan biaya tambahan. Baik, selanjutnya produk Karina Pembersih reseller konsumen. Sebagai reseller mereka tidak perlu memproduksi atau mengembangkan produk dari awal. Melainkan fokus pada aktivitas pemasaran dan penjualan. Model bisnis reseller bisa terbentuk toko fisik, platform e-commerce, atau penjualan melalui sosial media. Selanjutnya Baik, selanjutnya untuk market analis kami ambil dari sosial media total undressible market. Misalkan populasi Indonesia adalah sekitar 270 juta orang dan sekitar 70 juta rumah tangga. Jika rata-rata setiap rumah tangga menghabiskan 100 ribu per bulan untuk produk pembersih rumah tangga, maka 70 juta rumah tangga x 100 ribu x 12 bulan, sama dengan 84 triliun per tahun. Servisible, obtainable market. Jika melayani pasar Indonesia dan hanya menyediakan produk ramah lingkungan, maka Anda mungkin hanya menjangkau 1% saja. Maka 84 triliun x 1% sama dengan 840 miliar per tahun segmen pasar yang bisa dijangkau. Misalkan karena keterbatasan distribusi atau fokus pada pasar tertentu. Servisible, obtainable market. Jika produk Karina dengan menggunakan metode pemasaran reseller dan menargetkan 5% dari SAM, maka SOM servisible obtainable market adalah 840 miliar x 5% sama dengan 42 miliar per tahun. Jadi asumsi SAM adalah 1% dari TAM, maka SAM adalah 840 miliar per tahun. Berikutnya produk pembersih dengan bahan serah atau bahan alami lain. Semakin populer di Indonesia yang memiliki produk serupa di antara lainnya SOS pembersih lantai serah. Produk ini juga menggunakan aroma serah berfokus pada segmen produk pembersih alami yang ramah lingkungan dan efektif untuk pengusir serangga. Wipol karbon serah salah satu produk populer yang menggabungkan efektifitas pembersih dengan aroma khas serah. Wipol memiliki keunggulan untuk merek yang dikenal luas dengan karbon dan pembersih lantai. Market positioning karena untuk produk pembersih lantai dapat difokuskan pada beberapa aspek yang unik dan membedakan mark ini dari kompetitornya. Market positioning, satu, posisi segmen produk alami dan ramah lingkungan. Yang kedua, aroma serah yang khas dan menyenangkan. Yang ketiga, distribusi luas dengan produk dengan fokus pada e-commerce reseller dan retail lokal. Terima kasih, sekian dari saya. Semua sudah menampilkan ide bisnisnya ya, jadi dari kelompok yang sudah presentasi ini mungkin ada, nggak apa-apa dipegang aja. Jadi pertanyaan pertama mungkin saya pertanya dari sisi inovasi, ini masing-masing produk yang sudah ditampilkan ini inovasinya dimana dan ini sudah jalan atau belum atau hanya masih berupa ide? Silahkan. Baik, untuk karina pembersih lantai ini adalah sebuah produk yang masih dalam ide atau planning ke depan Bapak. Inovasinya dimana ini? Inovasi dari karina pembersih lantai adalah sebagian besar bahan bakunya menggunakan bahan alami. Kan banyak juga yang seperti itu kan, artinya sudah biasa kan slogan-slogan seperti itu, mungkin ada inovasi yang lain. Inovasinya yaitu dari bau serahnya yang lebih kuat dan tahan lama. Terus usaha digital yang dilakukan untuk mendukung pemasaran produk ini? Usaha yang mendukung dari karina pembersih lantai dari e-commerce contohnya melalui web atau online shop lainnya. Ke sebelahnya, pertanyaannya sama, yang pertama idenya dari mana dan inovasinya apa? Ya baik, terima kasih Pak untuk saat ini hal tersebut masih menjadi ide untuk kami dan inovasi yang kami tawarkan mengingat lagi jika target konsumen kami adalah pekerja pekerja profesional yang mempunyai sedikit waktu luang sehingga kami menawarkan menjual keefisienan waktu kepada calon customer kami. Dan juga dengan harga yang lebih murah, tentunya kita tahu juga kalau harga makanan diet itu sangat mahal. Seperti misalkan saja untuk cemilan diet, soyjoy, itu di pasaran dijual Rp11.000. Sedangkan kami menjual dengan harga yang lebih besar dan lebih mengenyangkan sebesar Rp27.000. Terima kasih. Sudah berjalan? Untuk sekarang masih menjadi ide Pak. Terus kemudian sama pertanyaannya, untuk dukungan pemasaran digitalnya akan seperti apa? Untuk pemasaran digitalnya kami mungkin lebih terfokus pada area Semarang, untuk area Semarang terlebih dahulu. Mungkin kami akan menjual ke, mungkin akan dibantu sama rekan saya. Untuk media penjualan karena ini reseller Bapak mungkin akan menggunakan media sosial Instagram, Facebook dan juga customer service online. Itu Bapak. Instagramnya belum ada ya? Belum ada karena masih ide juga. Oke saya kira gitu aja cukup ya tepuk tangan buat semuanya saya kembalikan dengan MC. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. 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 Lama Krim Android,クak. orang lain banyak yang sering sampai ter Rescue. Kami akan memberi nominasi. Saya telah mempresentasikan produknya. Maka saat ini, kita akan membacakan nama-nama kelompok yang masuk ke dalam nominasi. Bagi nama-nama kelompok yang saya sebutkan, tolong nanti maju ke depan tapi perwakilan kelompok saja atau ketua kelompoknya saja Jadi jangan semuanya yang maju tapi perwakilan saja ya Yang pertama saya bacakan tim yang akan masuk ke dalam nominasi Kepada tim Dim Sum Bangor Kepada tim Dim Sum Bangor dipersilakan untuk maju ke depan perwakilannya Berikan tepuk tangan kepada tim yang masuk ke dalam nominasi Apakah tim Dim Sum Oke ada Oke untuk tim selanjutnya Yaitu untuk tim Rakit Dapur dipersilakan untuk maju ke depan Tim Rakit Dapur dipersilakan untuk maju ke depan Sini Kak silahkan Perwakilan dari tim Rakit Dapur Perwakilan dari tim Rakit Dapur apakah ada Oke karena tidak ada orangnya maka kita akan langsung ke tim selanjutnya Untuk tim Pixel Design Perwakilan tim Pixel Design Tepuk tangan kepada tim Pixel Design Selanjutnya Selanjutnya dari tim Mixi Glow Juice Kepada perwakilan tim Mixi Glow Juice apakah ada di tempat Oke berikan tepuk tangan untuk tim Mixi Glow Juice Selanjutnya Selanjutnya untuk tim Konsul SI Selanjutnya Selanjutnya untuk tim Sinar Fajar Berikan tepuk tangan untuk tim yang maju Kemudian untuk tim Piring Sehat Tim Piring Sehat Dipersilakan untuk maju ke depan Perwakilan Dan kemudian untuk tim Karyatanya Untuk tim Karyatanya Perwakilan bisa maju ke depan Oke Selanjutnya tim Cumi Bakar Gaso Untuk perwakilan tim Cumi Bakar Gaso Bisa diberi silahkan untuk maju ke depan Tepuk tangan untuk tim yang maju Selanjutnya untuk tim Coret Copywriting Coret Copywriting Untuk perwakilan tim apakah ada di tempat Oke ada Selanjutnya untuk tim Nature's Bliss Nature's Bliss Untuk perwakilan tim Nature's Bliss Oke ada Selanjutnya untuk tim Chewy's Bite Selanjutnya untuk tim Rightly Pen Tim Rightly Pen Perwakilan dipersilakan untuk maju ke depan Yang cewek depan yang cowok belakang Selanjutnya untuk tim Maju Terus Perwakilan tim Maju Terus apakah ada di tempat Baik untuk tim yang terakhir ada dari tim Niledu Tim Niledu Berikan tepuk tangan kepada tim-tim yang masuk ke dalam nominasi Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Dwi Budi Santoso Eskom Mkom untuk menyerahkan sertifikat Terima kasih 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 hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di meja MC, dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih. Yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Juri, kemudian sekenap tim yang dua hari ini sudah berkompetisi. Terima kasih, saya hanya bisa mengucapkan terima kasih sudah berkenan, berpartisipasi dan bersama-sama kita menghidupkan kampus kita yang memiliki tagline Digital Youth Entrepreneurial University. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga jangan lupa nanti di ujian akhir semester kita akan membuat acara yang lebih meriah. Karena ini masih hanya pemanasan. Dan sekali lagi tepuk tangan untuk semua yang sudah hadir di sini, berikan aplaus yang meriah untuk diri Anda sendiri. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di event DKPBK yang selanjutnya. Jadi jangan lupa kita itu di bawah naungan DKPBK, Direkturat Kemahasiswaan, Pengembangan Bisnis dan Kewerausahaan. Selamat malam dan sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dwi Budi atas laporan menutupnya. Baik, para hadirin yang kami hormati, kini kita telah memasuki penghujung acara. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Saya selaku MC Josephine Sandra Elena, beserta rekan saya, Firman Andrew Setiawan. Kami pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.